Indonesia segera bangun industri panel surya terbesar di ASEAN. Potensi energi surya yang menjanjikan, perkembangan inovasi teknologi, serta biaya yang semakin ekonomis bakal dimanfaatkan pemerintah dengan membangun industri panel surya terintegrasi. Proyek pengembangan itu digadang-gadang akan menjadikan Indonesia sebagai negara penghasil energi surya terbesar di kawasan Asia Tenggara. Akan ada pengumuman besar soal peluncuran industri panel surya terintegrasi yang disampaikan Presiden akhir bulan Juli. Atau awal bulan depan Agustus, Indonesia mungkin akan jadi yang terbesar di kawasan yang memiliki industri tenaga surya terintegrasi untuk mendukung 23% EBT dan net zero emission, beber Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi. Kementerian ESDM Dadan Kusdiana pada acara ASEAN Solar Summit 2023 di Jakarta. Dadan mengungkapkan, pemerintah telah menggandeng sejumlah negara ASEAN sebagai mitra strategis untuk mewujudkan industri panel surya terintegrasi. Sekarang kita sudah mengamankan partner, tapi saya tidak akan mengumumkan siapa. Diskusi sudah sangat intens, kita sudah berkunjung ke sana, mereka sudah kunjungan ke sini. Sudah ada lokasi yang dipilih, tapi nanti Presiden yang mengumumkan, katanya. Dia menyebutkan, proyek tersebut memiliki skala di atas 10 gigawatt, bahkan bisa di atas itu. Jadi, industri ini sangat besar, berasal dari negara produsen yang memiliki kontribusi market share yang signifikan di dunia produksi panel surya ini, ungkapnya. Menurut dia, sebagai negara tropis, Indonesia tidak memiliki persoalan berkait dengan sumber energi matahari. Indonesia dan Singapura itu berbagi sumber yang serupa dalam sinar matahari. Bedanya kita punya 2 juta kilometer persegi, sementara Singapura punya 700 kilometer persegi. Terangnya Terangnya